Anak, anak. Komunitas Ciaul Ngahiji Sukabumi melakukan pertandingan sepak bola persahabatan melawan PS Magma dalam pertandingan yang bertajuk Laga Amal mengenang almarhum Edi Kurniawan, asisten pelatih sepak bola tim Por Prof Kota Sukabumi di lapang sepak bola Kodim 0607 Kota Sukabumi kemarin. Diketahui Edi meninggal akibat tersambar petir saat bermain sepak bola di Stadion Korpri Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu. Selain pertandingan amal, juga dilakukan penyerahan bantuan atau KDD hasil donasi anggota Ciaul Ngahiji pada istri almarhum. Donasi yang terkumpul tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komunitas Ciaul Ngahiji, Idan Rusmaindar Shahduisya. Hadir dalam laga amal tersebut orang tua almarhum, istri, paman, dan beberapa keluarga lainnya. Ketua Komunitas Ciaul Ngahiji, Idan Rusmaindar Shahduisya mengatakan, laga amal ini untuk mengenang perjuangan almarhum yang mendedifikasikan sebagian hidupnya di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Menurutnya almarhum merupakan salah satu pemain dan juga pelatih di magma Kodim 0607 Kota Sukabumi dan masih tercatat sebagai asisten pelatih sepak bola tim PORPROF Kota Sukabumi. Dan sudah sepantasnya pihaknya memberikan penghormatan kepada almarhum. Idan menyebutkan banyak kenangan dan kebaikan almarhum yang tidak bisa terlupakan. Meski tidak terlalu dekat dalam pergaulan, namun almarhum banyak membantu dirinya dan rekan di Ciaul Ngahiji. Satu penghormatan ya, kita biar semua tahu bahwa minggu lalu salah satu swabat kita, saudara kita, almarhum yang di meninggal akibat kena pikir di stadion PORPROF Kota Sukabumi. Di mana almarhum sehari-harinya harus sebagai pelatih SSP Magma. Nah, jadi momen hari inilah, sore hari ini, Alhamdulillah, Ciaul Ngahiji bisa berserah-serah dengan keluarga besar dari Magma FC. Di mana almarhum salah satu pelatih dari SSP Magma. Sementara itu paman almarhum entang mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan laga amal yang dilakukan Ciaul Ngahiji. Tentunya hal ini menjadi penghargaan yang besar bagi keluarga almarhum. Sementara itu hasil laga amal tersebut dimenangkan oleh kesebelasan Ciaul Ngahiji dengan skor 40-0.